Intro Yo, buang selesai, saya Mi Udauni and... Hai darah, ketemu lagi sama saya di... Lensa Edo Jadi, di episode ini, saya mau kasih sharing kalian sedikit tentang Bagaimana kondisi sekarang di kota Paris atau di negara Perancis Mungkin nggak mencakup semua yang terjadi di Perancis Paling nggak di lingkungan saya Tanggal 30 Oktober, kurang lebih, kita itu mendapatkan mandat dari Presiden Macron Untuk negara Perancis kembali di lockdown Hal ini dikarenakan di negara Perancis, kasus coronanya makin hari makin meningkat Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu Sempat sampai 40-50 ribu kasus COVID per hari, kasus baru Dan akhirnya mereka putuskan lagi, kita akan di confinement atau di lockdown Katanya wacananya itu sampai sekitar tanggal 1 Desember Tapi kita nggak pernah tahu, karena kalian tahu kemarin yang awal-awal dulu, bulan Maret Kalau nggak salah, kita di confinement pertama, di lockdown pertama Mereka bilang kita akan di lockdown 2 minggu Dan ternyata kita di lockdown sampai kayak 2 setengah bulan Jadi kita nggak pernah tahu Tapi saya pribadi nggak sabar untuk kalau dan ini berakhir, karena saya capek dengan isu permasalahan Corona Karena saya nggak bisa dugem, saya nggak bisa ketemu sama temen saya Saya nggak bisa hilir mudik, saya nggak bisa buka baju di mana-mana Kalau kalian seandainya join saya di Instagram dari zaman dahulu Dahulu, zaman dahulu Saya tuh sering dugem, dan kalau saya dugem tuh saya buka baju Dan orangnya rame banget, tapi karena COVID You stay at home Jadi, you know, menyebalkan Mari kita berdoa bersama Mari kita berusaha bersama dan kita bekerja bersama Untuk membasmi bagaimana supaya Corona ini bisa berakhir Dengan cara salah satunya adalah Stay safe, stay di rumah aja kalau kalian nggak butuh Keluar, dan kalau kalian keluar pakai masker Untuk melindungi kalian dan juga melindungi orang lain Oke, karena kita nggak tahu COVID itu nggak kasat mata dan That's it Confinement itu ngapain aja sih Well, sama dengan di Indonesia Kalau kalian confinement, kalau kalian di lockdown Dan seharusnya kalian nggak keluar rumah Dan yang bisa kalian lakukan adalah Nggak banyak Tapi, harus tetap positif Jadi, dalam maksudnya gini Orang akan pikir kalau satunya confinement Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita di rumah Saya mencoba melihat dari sisi yang lain Jadi, let's say waktu saya kerja Jadi, di masa saya kerja Kan 5 hari kerja tuh Jadi, kadang-kadang libur saya kan di pisah Kadang-kadang saya nggak punya banyak waktu Untuk diri saya sendiri Untuk bersihin apartemen Untuk YouTube Contohnya untuk lihat kalian Bikin konten untuk kalian Jadi, di sisi saya Atau di kacamata saya Saya lihat kayak confinement ini adalah Masa untuk saya Lebih take care sama saya diri sendiri Take care di rumah saya Dan lebih punya banyak waktu Untuk ketemu sama kalian Dan bikin satu konten Untuk Lensa Edo Jadi, jangan lupa di subscribe Diklik dan di share Lensa Edo Mantap Beruntung sebelum kemarin Confinement Sebelum lockdown kemarin Dan saya itu Sempat ketemu sama teman-teman saya Kita sempat Makan malam bersama Dan Mau yang masak Terus saya bawa cookies Kalau kalian mau lihat Video selanjutnya Kalian bisa cek di sini Terus juga Masih ada interaksi sosial Saya juga beruntung Dan saya juga merasa senang Karena saya juga sempat ketemu Sama anak-anak Indonesia Yang baru saja datang ke Perancis Untuk kuliah di Perancis Dapat kartunya Di mana? Di toilet Jatuh Ya Allah anak desa Jatuh di toilet Kok bisa sampai jatuh di toilet Kamu duduk atau jongkok? Aku duduk Gak berdiri sih Gak berdiri sih Aku akrobat jadi Siapa namamu? Aku Farah Udah follow Lensa Edo belum? Udah dong Instagram, Youtube udah semua Di mana kuliahnya? Di mana apa gimana? Di mana? Oh, oke, sorry Aku di 3IS Di Elangkur Di Banglia Oke, satu kata untuk Perancis Magnific Anak ini lapar cuy Dari tadi makan molo Kayaknya dia terusnya ngabisin Aku kurang gizi mahasiswa Emang di Indonesia gak sejarah makan salmon ya? Iya, aku norak Bikin malu Maaf ya Oke, kenalin namamu Franz Sekarang lagi lissens Premierannya Oke Di University of the University Oke Satu kata tentang Paris Eh, Perancis Perancis gak, tapi kalau Paris Hektik Hektik Nama aku ambil di Mas Galistan Udah follow Lensa Edo belum? Oh, udah lama Dari A2 A2, sejak kapan itu? A2 itu kapan ya? Mei Mei 2019 Oh, berarti awal-awal aku bikin Youtube Loyal Loyal, oke Nanti collab ya temanku ya Oke, siap Gue sekarang lagi di BTS Di North Di BTS Jurusannya Sistem Informatik Organisasi Itu lagi di tahun pertama Satu kata untuk Perancis Manifix Manifix Atau ingin jadi orang lebih tua Atau mengatur Nggak, saya cuma pengen Mereka tahu apa yang mereka lakukan Dan saya bukan orang yang mengajak mereka Tapi kalau seandainya Walaupun itu adalah hari pertama Yang mereka akan minum alkohol di Eropa Saya ingin mereka tahu Apa itu alkohol Dan bagaimana image alkohol Karena kita Indonesia dan Perancis Kita mempunyai image alkohol yang berbeda Di Indonesia kita sering menyalah artikan bahwa alkohol itu adalah pusat maksiat Maksiat Dan juga banyak sekali orang-orang yang berpikiran bahwa alkohol itu seperti kayak Cara menunjukkan level sosial Kalau di Indonesia Tetapi kalau di Perancis Kita itu alkohol lebih ke kayak Bagaimana kamu enjoy waktu sama teman-teman kamu Bukan karena kita pengen dilihat kayak orang kaya Atau Oh my god, I'm so fancy Nggak ada di sini seperti itu Jadi kadang-kadang Mahasiswa di sini Mereka dengan uang 2 euro, 3 euro atau 5 euro Mereka pergi ke supermarket Dan ambil satu botol wine Pergi ke kali duduk Dan minum wine sama teman-temannya Jadi Harus tahu ya Jangan kalau seandainya kalian lihat di video saya Ada alkohol Terus kalian langsung komen di youtube saya Bang Harusnya pinter dong Jangan liatin alkohol di youtube Jadi kan Kita harus lihat kondisinya oke Tapi ya Ya paling saya nggak paham itu Di sini kan gini Kita lagi di lockdown nih Lockdown yang kali ini itu Nggak separah Atau nggak se Ketat lockdown yang pertama Karena lockdown yang pertama Kita itu bener-bener nggak boleh keluar Kalian kalau keluar Ada polisi yang lalu lalang Dan kalau kalian keluar Bener-bener kayak Kalau kalian keluar tuh Kalian deg-degan Walaupun kalian punya surat keterangan Kan kalau di lockdown Harus punya surat keterangan Mengapa kalian keluar Jadi walaupun kalian punya surat ini nih Kalian tuh deg-degannya setengah mati cuy Cuma lockdown yang kali ini Saya nggak paham Karena banyaknya orang yang Di jalan Itu tuh sama aja Dengan banyaknya orang di jalan Sebelum lockdown Dan saya cuma rakyat biasa Jadi kita nggak bisa gimana ini Jadi Ya seperti itulah sedikit Kondisi Lockdown Di Perancis Untuk menutup video hari ini Saya mau sharing kalian pengalaman Atau yang saya lakukan untuk diri saya Bagaimana saya percaya sama mimpi saya Bagaimana saya percaya sama apa yang saya inginkan Dan bagaimana saya Mencoba untuk merealisasikannya Saya nggak akan kasih kalian Contoh Nih Saya sampai di Perancis Ini yang saya lakukan Nggak Saya akan kasih kalian satu contoh Yang paling gampang sekali Itu adalah Jadi kan kalian tahu nih Di Perancis Akhir-akhir ini kita di lockdown Sebelum di lockdown Kita itu sempat diberlakukan Jam malam Jam 9 malam Kalian nggak boleh keluar lagi Terus yang kedua Kalau nggak salah Jam 7 malam Kalian nggak boleh keluar lagi Tetapi Sebelum pemberlakuan jam malam ini Ada banyak sekali pusat-pusat kegiatan Yang dinonaktifkan Karena negara berpikir Pusat-pusat kegiatan ini Nggak begitu penting Dan salah satunya adalah Gym Atau tempat olahraga Dan kalau kalian mengikuti saya di Instagram Kembali At ini titik E Edo Kalian itu Sering lihat saya pergi olahraga Tahun 2020 ini Saya nggak mau bilang Tahun 2020 ini adalah Tahun paling sial Nggak Tapi kalian ingat nggak sih Setiap tahun Setiap awal tahun Kita selalu bilang kayak Happy New Year Happy New Year Selamat tahun baru Semoga semuanya baik Oh apa resolusimu Untuk tahun 2020 Kita tuh berharap Semua yang terbaik Tetapi Hidup kadang-kadang Memberikan kita satu Pertunjukan Yang kalian nggak harapkan 2020 Covid Gym ditutup Dan akhirnya saya nggak bisa nge-gym Dan Saya nggak tahu Kalau kalian ikutin saya di Instagram Dari dulu Kita tuh sering post Kayak Sedikit seksi Buka baju Bikin photo shoot Dan gitu-gitu Tapi sekarang ini ya Ini adalah tahun Yang saya rasa Badan saya Itu tuh Nggak Nggak on point Gitu loh Dan akhirnya Untuk Mengobati Mental saya Karena saya nggak bisa Pergi ke gym tiap hari Atau sterling Saya itu butuh alat olahraga Dan salah satu yang saya butuhkan adalah Dumbbell Jadi contohnya adalah Dumbbell Gampang banget Dumbbell Jadi Saya tuh udah berkali-kali Pergi ke Decathlon Jadi Decathlon tuh adalah Kayak pusat pembelanjaan Tapi khusus alat olahraga Setiap kali habis Setiap kali habis Setiap kali habis Nah yang ingin saya tunjukkan disini adalah Saya itu Tahu keinginan saya Keinginan saya adalah Saya butuh Dumbbell Butuh Barbell Tapi Nggak ada satupun yang available Dan salah satu pun adalah Saya cek di internet Saya cari Bagaimana caranya Supaya dapat Dumbbell Walaupun seandainya Kalaupun saya dapat Saya nggak akan pakai tiap hari Terus akhirnya Saya dapat Saya rela Walaupun pergi agak jauh sedikit Untuk dapetin Dumbbell Dan akhirnya Saya dapat yang saya Cari Yang saya inginkan Dan sekarang Saya bisa bikin olahraga Di rumah sehari Dua kali Tiga kali seminggu Well tergantung mood saya juga Karena Akhirnya saya sakit Jadi Itu adalah Sedikit contoh Atau sedikit Yang ingin saya sharing Bagaimana saya Menghadapi Atau menciptakan Keinginan saya Dan percaya Dan membuatnya Menjadi kenyataan Terus Semoga bisa bantu kalian Semoga bisa inspirasi kalian hari ini Terima kasih sudah menonton Dan ketemu lagi sama saya Di video selanjutnya Bye bye Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.